Pasal 12 Memang tidak ada untungnya untuk berbangga. Tetapi saya mau juga membanggakan hal-hal yang Allah perlihatkan kepada saya dalam wahyu atau dalam penglihatan. Saya mengenal seorang Kristen yang 14 tahun yang lalu diangkat ke tempat yang tertinggi di surga. Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat atau itu hanya suatu penglihatan, Allah sajalah yang tahu. Saya ulangi sekali lagi, saya tahu bahwa orang ini diangkat masuk ke Firdaus. Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat ataukah itu hanya suatu penglihatan, Allah sajalah yang tahu. Di sana orang itu mendengarkan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia dan tidak juga diizinkan kepada manusia untuk mengucapkannya. Tentang orang itulah yang mau saya banggakan, bukan tentang diri saya sendiri. Mengenai diri saya hanya hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya itulah yang mau saya banggakan. Seandainya saya ingin juga membanggakan sesuatu. Saya tidak mau menjadi pembual yang omong kosong. Saya akan mengatakan yang benar. Tetapi saya menahan diri, supaya tidak ada orang yang menganggap saya lebih daripada apa yang sudah ia lihat, saya lakukan, atau yang sudah ia dengar, saya katakan. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Tiga kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Sungguh saya sudah berlaku seperti orang bodoh. Tetapi kalianlah yang membuat saya menjadi begitu. Sebenarnya kalianlah yang harus memuji saya. Sebab meskipun saya tidak berarti apa-apa, saya sama sekali tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa, serta pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar sudah diperlihatkan dengan sabar kepadamu untuk membuktikan bahwa saya seorang rasul. Dalam hal apakah kalian kurang diperhatikan, dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Paling-paling hanya dalam hal ini, bahwa saya tidak menyusahkan kalian untuk membiayai saya, maafkan saya atas kesalahan itu. Sekarang ini, sudah untuk ketiga kalinya saya siap untuk mengunjungi kalian. Dan saya tidak mau menyusahkan kalian. Sebab yang saya inginkan bukanlah apa yang kalian miliki, melainkan dirimu. Karena bukanlah anak-anak yang harus mencari nafkah untuk orang tuanya, tetapi orang tualah yang harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Karena itu, dengan senang hati saya rela mengorbankan segala-galanya untukmu. Bahkan diri saya sendiri pun, kalau saya begitu mengasih kalian, apakah patut kalian kurang mengasih saya? Nah, kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian. Namun ada yang berkata bahwa saya ini licik, bahwa saya mendapat keuntungan dari kalian karena tipu daya saya. Mana mungkin? Apakah melalui orang-orang yang saya utus kepadamu itu, saya mengeruk keuntungan dari kalian? Saya sudah menyuruh Titus pergi mengunjungi kalian, dan aku menyuruh saudara Kristen yang lain itu pergi bersama-sama dengan dia. Apakah Titus mengambil keuntungan dari kalian? Tetapi kami berdua bekerja dengan tujuan yang sama dan bertindak dengan cara-cara yang sama. Boleh jadi kalian mengira kami selama ini sedang berusaha memelak diri terhadap kalian. Kalian keliru sekali. Allah mengetahui bahwa semua yang kami katakan itu adalah menurut ganda Kristus. Dan semua yang kami lakukan adalah untuk membangun kehidupan rohanimu. Saya khawatir bahwa pada waktu saya mengunjungi kalian nanti, saya dapati kalian tidak seperti apa yang saya harapkan. Dan kalian pun akan mendapati saya tidak seperti yang kalian harapkan. Jangan-jangan nanti ada yang berkelahi, iri hati, panas hati, mementingkan diri sendiri, fitnah memfitnah, hasut menghasut, sombong dan mengacau. Saya takut kalau-kalau pada waktu saya datang nanti Allah akan merendahkan saya di hadapan kalian dan saya akan menangis karena banyak diantara kalian yang berdosa dahulu, tidak berubah dan tidak berhenti melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang cabul, kotor dan tidak pantas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!